Hai ketemu lagi dengan kita channel YouTube cara dari hari ini kita akan membagikan tip bagaimana membuka atau mengatasi pipo y55s atau 1610 yang mengalami lupa password lupa kunci pola kunci layar user remote password waterlog terbaru yang tahun 2018 ini baiklah untuk mengatasinya kita butuhkan hanya laptop kemudian kabel data dan juga bahan-bahan yang sudah kita siapkan yang pertama untuk mengatasi pipo y55s610 ini yang mengalami lupa password lupa pola kunci layar kita download dulu semua bahannya pipo y55s remote download semuanya kita download kpsd dan driver USB Qualcomm kita download semua kita ekstrak ini kita download kita linknya kita masukkan ke channel YouTube ini bisa coba semua bisa download ini bahannya mudah kita download tidak terlalu besar dan mudah dikerjakan di rumah sendiri ya baiklah semua bahan kita download sekarang mulai kita eksekusi main handphone ini kita harisnya tidak bisa karena ah mempunyai kode kunci jadi kita tes harisnya menggunakan pola tombol tombol power dan volume up kita coba tes dulu nah ini kita kasih lihat web data web data kita ambil yang di tengah-tengah nah inilah minta sandi jadi press input deluxe password ini tidak bisa kita buka jadi kita harus download semua bahannya ini mengalami kita bisa gunakan program kpsd ini cukup mudah dan file pipo y55s remote kita download semua kita ekstrak baiklah kita eksekusi ini bahan y55 sudah kita eksekusi program emisi firehost 897 ini program raw nya nanti kita buka nanti ini hasil ekstraan tadi ini yang hasil ekstraan kita buka kpsd nya dulu nah ini sudah kita buka kpsd jadi kita koneksikan handphone dalam kondisi mati terlebih dahulu jadi handphone kita matikan dan kemudian kita kombinasi saat kombinasikan tombol volume down dan volume up secara bersamaan langsung kita colokkan ke USB jadi akan detek y55 USB port ini sudah ada tulisan nanti 9008 kita matikan dulu handphone setelah kita colokkan handphone ke USB nya sambil menekan volume down volume up sudah terdeteksi Qualcomm kps usb idloader 9008 kom35 jadi kita mulai isi kita klik dulu di plat wheel nya kita klik ayah kemudian kita browse program mmc firehost nya ini yang kita ekstrak tadi sudah tuh open ya sudah terisi jadi kita kemudian kita load xml nya kita pilih raw programnya yang kita ekstrak tadi ya sudah selesai tadi tab selanjutnya kita klik download ini jalan kurang lebih sekitar membutuhkan waktu 3 menit finish download selesai jadi handphone kita lepaskan kita bisa lihat finish download handphone kita hidupkan ini handphone agak lama kita tahan kita tekan karena dia sudah di install kalau lebih bagusnya baterai kita lepas tapi karena handphone ini baterai nya di dalam jadi kita tekan powernya agak lama ditahan ini sudah hidup kemudian dia ngereset Nah kita atur kemudian itu kita atur kemudian ini pun ngerestart lagi oke sobat kita bisa lihat ini input wiping data setelah ngerestart ulang hidup ngerestart lagi selesai nanti kita tinggal masuk ke menu ya ini sudah setel ulang telepon anda Indonesia setuju lewati berikutnya berikutnya gunakan sekarang selamat telepon anda telah disiapkan ya jadi kunci pola sudah selesai dibuka sukses 100% terima kasih telah menonton channel youtube cara diri jangan lupa subscribe like share and comment salam sukses Terima kasih.